teman aku tawarin tuh ah ini ada kerjaan part-time nih selama lebaran oh ya deh coba deh ya kan daftar terus seminggu ya kan ternyata cocok juga waktu itu kalau nggak salah aku didapatnya posnya di lantai 2 kita manusiawi ya kadang-kadang dititik lagi capek jenuh terus kena hajar dengan tuntutan kadang-kadang kan BT itu ada ya kan cuman yaudahlah coba dibawa diem dulu nggak ngapa-ngapain dulu ya kan kalau gue gitu sih biasanya ya kadang-kadang lagi kerja juga nih udah butak nih yaudah laptop taruh aja dulu tinggalin ya kalau sama keluarga kan yang penting kan kan kita komunikasi WhatsApp tetep jalan sama anak sama istri ya kan kalau lagi nggak terlalu padat banget nggak terlalu ini nggak terlalu capek video call ya kan seminggu adalah berapa kali video call yang udah pasti hari-hari minggu sore pasti video call ya kalau dibilang posisi kerja buat aku ini aku nikmatin aja ya kan enjoy ya kan cuma kalau harapannya ya siapa sih yang nggak mau berkembang ya kan sekitar skill segala macem ya kan kalau kita ngelakuin sesuatu itu ya mau itu kerjaan atau apa ya kan jangan terlalu dianggap kerjaan itu kewajiban atau beban juga ya kan kita jalaninnya enjoy aja ya kan mau segimanapun ntar juga kelar kalau kita apa nggak jadikan itu beban gitu loh kalau kita bilang itu kerjaan itu aduh kayaknya susah beban mumet terus bawaannya oke dan aku ketemu lagi di Kovas Podcast guys kali ini ngevap dulu ah mau ngevap pak? itu vap gue kali ini gue mau ngobrol-ngobrol santai dengan karyawan gue nih panggilannya Koko Haryanto ya giginya kemana itu giginya? udah lama itu yang pas kejadian dulu itu yang pas dulu yang ribut-ribut di di biliar itu kan gue dipasang lagi pake gigi emas padahal jangan grogi minum dulu minum minum oke oke siap siap grogi kalau nggak bawa makobas bener ini gimana Har? lambut pasti gondong terus ya ya emang udah stylenya sih kok nggak ngerokok nggak ngerokok ngerokok masih ngevip ngevap nggak mau nyoba? hmmm nggak traudin sih ya coba kasih satu dong nanti ada stok ya kirim sini biar nggak grogi bos dia bisa rokoknya di samsu loh nanti gue kasih yang sihatan term grogi dia lihat harganya nanti mintil mintil coba di apa di unboxing dulu Koko Haryanto oke siap jadi Koko Haryanto udah berapa lama ya kerja ya dulu jaman itu kan sempet pemain barnet kan iya awalnya pemain ya waktu itu kok bisa tau barang dari mana itu? ya awalnya kan aku kan player nih kok aku player kamu nih ini berapa cewek bukan player itu oh player game jangan kalah dulu main game apa? ini sih lebih ke stakraf jaman dulu kan stakraf CS buat iseng-iseng aja buka dulu itu pasti ada cukai nyaman itu itu bukan baru BM ya masih segel biasa miara kuku sekarang kukunya nggak ada abis tinggal satu kukunya tinggal satu bos yang sembilan gimana kukunya jadi pertama kali tau barang itu berapa inget bayarnya main berapa itu? itu kalau nggak salah sekitar 2 ribu eh 2 3 ribu 3 ribu 3 ribu per jam terus main tiba-tiba bisa kerjasama gue ceritanya gimana gue juga lupa itu waktu itu kan kadangnya kan mau lebaran ya kok ya kan banyak kayawan yang dari Bogor teman-teman Bogor itu pada cuti lebaran ya terus ada buka luongan nih kerja part time waktu itu lu SMA ya SMK terus ada temen aku kan Hendrik tuh yang player pemain juga tuh player sama-sama di ini ya sebutan ngomong-ngomong susah juga bukannya ya itu bukan susah grogi masalahnya bos udah kagok ya buka pake kukunya itu seret kuku enak bukanya seret langsung isep biasanya isep atau di isep belum pernah nih coba oke oke terus habis itu cerita gimana waktu itu ya habis itu kan sama temen aku tawarin tuh ini ada kerjaan part time nih selama apa lebaran oh iya deh deh coba deh ya kan daftar terus seminggu ya kan ternyata cocok juga waktu itu kalo gak salah aku di dapetnya posnya di lantai 2 gaji berapa dapetnya part time itu part time waduh udah gapapa ya gaji-gaji apaan semuanya gak kepake untuk main gym lagi kan iya makanya judulnya ya abis muter aja begitu aja udah oke terus habis itu kan lirat kerja sebagai teknisi awalnya ya awalnya aku bagian cleaning cleaning itu masih dapet si tengah lah istilahnya cleaning of age boy iya bagian bersih-bersih meja kan baru inget aku terus ya kan awalnya itu kan apa kerja pulang sekolah kerja ya kan jam 10 malem pulang jadi gitu terus minggu libur nah setelah lulus baru masuk full pagi masih bersih-bersih masih bersih-bersih belajar kasir jadi kasir terus waktu itu juga ada teknisi seniornya ya kerobak kerobak sama koamri jadi lu belajar dari situ juga ya iya otodidak ya mereka ngajarin basic-basicnya terus ya abis itu ngajuin kakobas kan oh jadi teknisi oke coba sep ya kan lanjut dah udah jadi waktu itu kamu jadi kasir OB gimana ya ya sedikit ngangkep juga lumayan dong gaji satu gue tiga kerjaan dong hebat dong gue ya oh iya ya juga ya ini kan gaji pertama kali berapa pertama sekitar 600-an 200 ya 2001 ya 2000 ya 2002 gitu luar biasa 600.000 loh bos sekarang 600.000 dapat apa ya meval aja cuma dapet enam bos ini aja ngabisin terus ini dia pura-pura kok bas gue mau pinjem ini buat bikin ini minum sip sendiri dia itu berapa lama waktu itu pak? kalau misalnya aku sampai 2004 2004 kan sempet luar keluar kan kenapa keluar waktu itu ya? gue mainin ya gak ya? jujur aja gue pas itu gue refresh lagi ini memang waktu itu tensinya tinggi banget kan dikit-dikit ini ini ya kan aku juga masih hasilannya panasan juga orangnya jadi kalau di itu gue suka gak terima jadi ya udah bentuk aku gak berantang sama gue kan baru lo kecil menang-menang sama gue ya kalau berantang fisik ya kalah sih setelah itu 4 tahun itu ya? 2004-2005 kan pas ketemu ko bas lagi ya di depan warnet itu kan ngobrol-ngobrol gabung ya kan beresin tuh komputer-komputernya waktu itu kalau gak salah agak berantangan kan ko bas minta tuh beresin pin lagi terus habis itu kalau gak salah di tahun itu juga kan kita mau bikin ini kok multi kayak apa print scan copy gitu oh iya iya kayak apa zaman itu ya multi plus gitu lah iya terus terima laundry juga ya gue baru inget-inget lagi refresh lagi bos ini kayak gak naik motor berdua sama ko bas ke roksi ko bas yang bawa oh iya aku kan sampe sekarang gak usah bawa motor oh iya 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 ko bas yang bawa gara-gara gara-gara itu sampe situ ya jadi kan kita berarti 2005 sampe sekarang ya tau ya iya sekarang supervisi teknikal internal ya tapi malu gada juga ya kadang-kadang minggu masih ke rumah minggu semua ya all in lah masih all in jadi udah player all in bos bukan player ini ya terus gimana sih to selama ini kan dulu kan sering juga gue ajarin lu kan tau harus ngambil certificate kenapa lu gak gak ini padahal kan lu belajarnya kan jadi otodidak kan lu memang hobi suka teknikal kan gitu loh semua belajar dari gak sekolah kan enggak jadi belajarnya gimana kan biasa kalo kamu kalo bisa ngerti ini ngerti ini ngerti ini ngerti dari mana ya kan lu kan ko ampri ngajarin basicnya kan istilahnya ya makasih banget ko ampri dulu dia ngajarinnya itu ngasihnya pancingan jadi aku dikasih clue ya kan oh dari kalo zaman dulu mungkin google kan makanya lu terakhir kan mancing istri lu disana juga kan yoi dengan istrinya juga dari warnet kan jadi kalo ditanya kerjasama kobas sampe sekarang dapet apa dapet istri istri anak rumah anak 2 berarti berapa tahun tuh tol 2005 sampe 2020 20 20 tahun ya gak kerasa tol ya iya pak lu liat wajahmu sampe terus tol ya gak berapa-apa 20 tahun tol ya sekarang mau liat 20 tahun ini kok gak bosan kerjaan gak ingin pindah lu ya di kalo aku sih kan orangnya kan bawa enjoy ya Joko ya kan juga ngerasain lah waktu bareng sama kobas tuh dulu dari warnet yang kita apa mau tend mau buka tender aja sampe kasir jadi ruang admin juga jadi lu pernah ikut tender gak sih jadi unusing itu zaman itu kalo unusing secara langsung belum kok tapi waktu itu kan adminnya purchasing bantu-bantunya ya bikin ini oh iya ini ya berkas-berkas berkas sender terus nyari-nyari harga juga ya kan ngitung-ngitung ya pernah sih kayak gitu terus kalo aku tanya tadi belajarnya atau tidak sekarang lu kan lumayan ngerti ini nih wah itu dari mana dari google dari buku apa dari google sos internet kan banyak banget kok luas ya kan nah paling banyak sih sebenernya sih kalo mau bilang thank you buat kau bahas juga sering ngasih kasus yang agak-agak aneh-aneh sebenernya nanti gajinya naikin aja lah nih catet-catet-catet ada di podcast ini terus selama kerja sama gue tau kira-kira apa sih yang paling berkesan sih paling berkesan ya yang bikin lu seneng tapi apa yang bikin lu kesel karena ada berkesel sama kesel kalo keselnya ya mana ya kadang-kadang ini untuk saat yang sekarang ya bukan yang zaman dulu jaman dulu boleh sekarang kan pasti kan itu yang paling terkesan mau dulu mau sekarang boleh yang terkesel dulu juga sekarang juga boleh hisap dulu hisap dulu hisap dulu wih ngeris ya kalo keselnya kita bilang ya yang dulu sih sebenernya kok ya kan yang aku sempet sampe pengen waktu itu karena kan emang apa wah itu mental emosi juga sebenernya kan kalo mana ya sorry waktu itu juga dulu kan aku bahas kan emang tensinya tinggi ya kan jadi kalo mati mau mukul gue tapi wah kalah gede gue gitu kali ya bos juga kan gede juga ya kan ya itu sih yang kalo dulu sih kayak gitu kalo paling terkesan dari gue selama kerja ini wah kalo terkesan yang mana ya soalnya aku bahas kadang-kadang banyak banget sih ya lebih ininya ya jadi lebih banyak baiknya dibanding jeleknya lo tetep tangan dong gitu ya memang ya tapi Haryanto ini orang baik loh dia kadang-kadang gak pernah komplain masalah gaji minta tolong juga langsung dateng cuma satu jeleknya kalo di telepon gak pernah mau diangkat bos kenapa itu Toh? hmm ya karena aku operasional kok dilapaknya dimana lupanya apa sekarang masih yang Nokia itu bukan? Android Android itu udah lumayan ya sebenernya dia setelah dia punya tenonet dia bales SMS semuanya iya kok bas gini-gini terus kamu gak pindah-pindah kenapa? udah 20 tahun gak lama loh Toh? ya itu enjoy aja aku ya kan apalagi sekarang gak pernah dimarin lebih enjoy lagi ya oh yoi sekarang anak buah berapa di bawah lu sekarang? hmm ada 2 kebanyakan untuk internal kantor aja kan? iya hmm kalo yang fokus ke external kan udah ada ini jadi kalo zaman dulu memang lumayan pegel karena masih kegabung semua kita dulu selama perjalanan 20 tahun ini pernah gak kepikiran eh gue mau resen aja lah capek ini gue mau pindah ada kepikiran gak gitu? ya kalo kayak gitu sih kita manusiawi ya kadang-kadang di titik lagi capek, jenuh terus kena hajar dengan tuntutan kadang-kadang kan bete itu ada ya kan cuman yaudahlah coba dibawa diem dulu gak ngapa-ngapain dulu ya kan kalo gue gitu sih biasanya ya kadang-kadang lagi kerja juga nih udah butek nih yaudah laptop taro aja dulu tinggalin ambil waktu 10 menit 15 menit setengah jam lah bentok lah merokok masih samsu? gak mil mentol lumayan udah berumur berarti agak-agak tumur tahapnya samsu berat berat duitnya atau berat sepanya? tarikannya berat berat enggak sempet juga gitu ya terus apa namanya sempet gak mau pingin buka usaha juga sekarang ada usaha gak? hmm? ya itu cuman bini aja sih iseng-iseng aja hmm ya kan ya paling kayak apa barang-barang kecil-kecil warung jawa buat ini doang buat orang-orang yang iseng-iseng aja jadi nanya Aryanto dua ya cowok semua ya satu nama pertama siapa namanya? Satya kedua? Rai kalau mukanya mirip lu atau mirip istri? kalau yang kakaknya si Satya lebih ke istri ya adeknya lebih ke aku tabiatnya mirip lu semua kali ya hahaha oke dari perjalanan hidupku ya ada gak tipe terendah dalam hidup kamu ini? enggak terlalu sih kok berarti kamu happy terus ya enggak pernah sampai terendah banget ya ya berarti lu orang sesuatu orang yang menikmatin hidup ya dibilang nikmatin gak juga ya kan kadang-kadang kan kayak yang aku bilang tadi kok ketika udah BT ya udah tapi kadang-kadang kalau misalnya aku udah lagi BT ya maaf bisa bener-bener tak tinggal gitu loh ya kan daripada aku lanjutin kerjaan itu terus tanpa berantakan ya kan udah muet udah tinggal dulu kalau sama rakan kerja pernah berantem gak kamu? ya selisih pendapat udah pasti pernah enggak sampai mau berantem-berantem gak? enggak kan udah tua kali kamu ya kita pakai inilah logik lah udah bukan waktunya main fisik dong tuh tangan oke ini denger-dengger katanya nih warianto nih susu yang agak agak misteris karena memang orangnya kan pendiam nih tapi sebenernya sweet sama keluarga bener gak sih itu? ini kan aku tau dia orangnya pendiam lu coba pernah gak dia ngomong? biasanya ngomong sama tembok masalahnya katanya tapi denger-denger ini sweet sama keluarga bener gak? sweetnya seperti apa kayak? keminta aja nih gue ya kalo sama keluarga kan yang penting kan kan gila komunikasi ya gue ya ya kan whatsapp tetep jalan sama anak sama istri ya kan kalo lagi gak terlalu padat banget gak terlalu ini gak terlalu capek video call ya kan seminggu adalah berapa kali video call yang udah pasti hari-hari minggu sore pasti video call terus ini kan jarak jauh antara keluarga sama kamu gak ingin balikin lagi keluarga ke Jakarta ya kalo udah bilang pengen cuman kan ini kan terkait sekolah juga mereka ya kan udah sekolahnya udah dari kecil disana gitu loh maksudku biar udah pada lulus ya kan nanti mau ikut udah enak ya berapa kali pulang kampung biasanya kalo pulang kampung biasanya aku 3 bulan ya kan atau dilihat lagi lagi apa ada liburan panjang ya kan misalnya ada tanggal merah terus aku ambil cuti gitu digabung sama tanggal merah terus sampe kapan nih mau jadi teknisi? apa mau jadi teknisi terus atau mau berkembangan lainnya gak dalam bekerja sekolahnya kan 20 tahun nih masuk teknisi terus apa gak nyoba apa naik pangkat atau apa gitu gak apa nyaman dengan keadaan sekarang? aku lebih nyaman dengan keadaan kayak gini karena orangnya gak bisa sih kalo misalnya oh bilang ini terus diem gak sendiri gak turun tuh kayaknya gak enak memang bawaannya seperti itu ya? hobinya begitu lebih pengen tuh yaudah ikut turun gitu ke lapangan kayak apa sih ya kan player itu namanya berarti player ya terus harapan ke depan apa sih? dari selama kerja sama gue ini apa sih yang diharapin dengan kerja sama gue selama 20 tahun lama loh ini memang dia 11-12 sama Mas Nur ya ya waktu itu Mas Nur lu jadi player Mas Nur masih kasir ya ya kan? apa sih? terus yang yang saya bikin tau kan gue ini suka marah dulu kok mau aja kerja sama gue itu aja gue penasaran aja sih kenapa sih? gue minum dulu ya ya balik Mas promosi dulu promosi mau saya minum ikutannya ya gimana itu tau? ya tau kenapa sih? aku kadang heran gue kan ngomong kasar kadang-kadang tapi kok masih mau ikut gue aja kenapa sih? tadi banyak terkesannya kali ya ya kok Mas emang kan kadang-kadang emosinya kan kenceng ledak ya kan cuman kan gak berlangsung lama ya kan cuman base on-nya itu kan gak kayak gitu sebenarnya ya kan kalau orang tau lah ya jadi ini kalian yang denger harus tau ini ya kan terus harapannya kedepan apa nih selama kerja ini? ya harapannya apakah masih gini terus? masih menikmatin? ya kalau dibilang posisi kerja buat aku sendiri aku nikmatin aja ya kan enjoy ya kan cuman kalau harapannya ya siapa sih yang gak mau berkembang ya kan skill segala macam ya kan ya itu sih gak ada harapan misalnya mau eh gue mau ngambil sertifikat ini gue pas supaya gue bisa niluk misalnya ini misalnya itu ada harapan kayak gitu gak? untuk meningkatkan diri meningkatkan skill kalau meningkatkan skill udah pasti dong gaji bisa naik atau apa ada harapan seperti itu gak dalam hidup? ya kalau dibilang ini sebenarnya sih ada-ada aja cuman kan lagi mikir lagi yang mana sih yang lebih tepatnya gitu loh ya kan karena aku orangnya itu kadang-kadang bisa dibilang agak maruk ngeliat ini pengen nyobain belajar ngeliat ini pengen nyobain jadi belum nemuin apa server atau apa tuh yang kemana sih arahnya jadi mau semua ya karena hobi gitu ya iya karena hobi jadi kekannya lebih kayak maruk sih boleh gak kasih temen-temen ini apa sih dalam hidup kamu yang bisa di sharing ke temen-temen quote atau apapun pesan-pesan buat temen-temen yang nonton podcast ini masa gak punya sih misalnya harus sabar harus apa gak ada yang bisa kita sharing lah dengan pengalaman ini selama ini kan aku lihat kamu nanti kan gak pernah ngeluh juga hari minggu ditelepon juga dateng apa mungkin itu kan bisa memberikan pembelajaran buat temen-temen yang nonton di podcast gue ini mungkin lebih ini kali ya kalau kita ngelakuin sesuatu itu ya mau itu kerjaan atau apa ya kan jangan terlalu dianggap kerjaan itu kewajiban atau beban juga ya kan kita jalaninnya enjoy aja ya kan mau segimanapun ntar juga kelar kalau kita apa gak jadikan itu beban gitu loh kalau kita bilang itu kerjaan itu aduh kayaknya susah beban mumet terus bawaannya woi tepet tangan nih luar biasa oke terima kasih temen-temen kali ini kita sharing-sharing dengan karyawan kita tapi selanjutnya kita bisa sharing karyawan kita ataupun kita bisa sawan ke pengusaha-pengusaha lainnya dimana bisa memberikan inspirasi-inspirasi kecil ataupun besar buat kalian semua salam pengis terima kasih jangan gelo kita tenang oke thank you kok thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati